Intro Pemirsa Bupati Giannya Rimadi Agus Mahayastra resmi dilantik menjadi Ketua Pesemetonan Pangeran Tangkas Kori Agung. Prosesi pelantikan atau Mejaya-Jaya dilakukan Idersi Agung Wayah Hansu Tedar Mejaya Giri di Pura Kawitan Pangeran Tangkas Kori Agung, Desa Tangkas Kelungkung. Prosesi pelantikan Mejaya-Jaya Pengurus Pesemetonan Pangeran Tangkas Kori Agung berlangsung pada Kamis 24 Juni 2021. Prosesi pelantikan juga dihadiri oleh Perti Sentana Pangeran Tangkas Kori Agung dari seluruh kabupaten yang ada di Bali. Imade Agus Mahayastra mengatakan hari tersebut merupakan hari yang berbahagia dan sangat bersejarah bagi dirinya. Atas kehendak leluhur ide betar kawitan para Sematon Tangkas Kori Agung yang ada di Bali maupun di Nusantara. Dia bisa melanjutkan Ayah-Ayahan leluhur sebagai Ketua Pasemetonan Pangeran Tangkas Kori Agung bersama Sematon dari seluruh Bali serta para penglingsir. Ayah-Ayahan tersebut sudah dilakukan semenjak turun-temurun sehingga tidak bisa ditolak karena merupakan kewajiban dari Perti Sentana Tangkas Kori Agung. Untuk itu dirinya sudah menyiapkan segenap kemampuan, tenaga, dan pikiran agar bisa ngayah kepada umat dan para Sematon untuk menata segala hal. Sehingga diharapkan akan tumbuh rasa gotong royong di antara Perti Sentana Pangeran Tangkas Kori Agung. Perti Sentana Tangkas Kori Agung Ditambahkannya Paketan Pasemetonan Tangkas Kori Agung sudah ada dari dahulu yang merupakan rintisan dari para leluhur sehingga ke depannya harus lebih maju, harus lebih baik, harus lebih sempurna. Ayah-Ayahan tidak hanya berupayanya kepada leluhur, di mana Ayah-Ayahan ini bertujuan untuk memajukan pasmetonan Tangkas Kori Agung baik secara sumber daya manusia maupun secara perekonomiannya. Pasca menjaya-jaya kepengurusan pusat Tangkas Kori Agung di bawah kepemimpinan Ketua Umum Madi Agus Mahayastra yang juga Bupati Gianyar menarget segera tancap gas dengan membentuk kepengurusan di Kabupaten Kota di Provinsi Bali. Perti Sentana Tangkas Kori Agung Humas Gianyar melaporkan Terima kasih telah menonton!